Intro Ya kita kalo liat feelernya tuh kayaknya spiritnya luar biasa ya Ini kalo mau jujur ya dibanding Asian Games sebenernya memang luar biasa menyaksikan lewat TV juga Tapi sebenernya yang paling niat untuk saya hadiri untuk ditonton ini Asian Paragents Pengen nonton yang mana cabang olahraga mana? Atletik, itu tuh luar biasa Bagaimana dalam keterbatasan mereka bisa berlari dan secepat mungkin Itu luar biasa Apalagi tadi ada yang lempar lembing ya Lempar lembing itu juga luar biasa Sebenernya yang luar biasa, kalo kita liat dari catatan dunia Itu catatan manusia pelari tercepat di dunia Itu catatan waktunya itu nomor 4 di paralimpiade Paralimpiade Karena mereka kan menggunakan artificial lag Jadi, orang tercepat yang able Itu di paralimpiade itu, di olimpiade yang tercepat di olimpiade Di paralimpiade itu nomor 4 kecepatannya Nah itu dia Jadi, lebih cepatnya masih ada 4 orang lagi yang lebih cepat Karena ada alat bantu Padahal pake alat bantu Betul, kita gak sabar tapi yang namanya persiapan mungkin kita harus pastiin Misalnya soal keamanan, Pak Okto Apa yang sudah dilakukan oleh Inapgob untuk memastikan apakah ada perbedaan dengan pengamanan Asian Games? Ya Kalau di Inapgob, tentu kita Kan ini kegiatan kemanusiaan Jadi, utamanya kami menyuarakan Mesosialisasikan tentang kegiatan ini kepada masyarakat Indonesia Kita yang paling bertanggung jawab untuk menjaga kegiatan ini Karena pertama ini adalah kegiatan kemanusiaan Yang dibungkus dalam kegiatan olahraga Nah selanjutnya kita juga berkoordinasi dengan para pihak yang terkait Kami sudah melakukan kekoordinasi sehingga apapun perlakuannya Kita laksanakan kurang lebih sama dengan yang ada di Asian Games Tapi yang utamanya adalah keterlibatan masyarakat Indonesia Karena ini harus dari kita untuk kita Apalagi teman-teman disabilitas ini kan semangatnya tinggi Ini mungkin menjadi tantangan untuk masyarakat Indonesia memperlihatkan empati Kemudian memperlihatkan sisi humanitinya Dan juga memotivasi teman-teman Pak Mahmud, apa saja PR-PR yang memang harus dicatat oleh Enakgo? Jadi ada dua, yang pertama tentang tadi sudah sampaikan keamanan Keamanan harus paham Karena nanti juga kami sudah siapkan beberapa teman-teman yang akan menonton setiap kegiatan Untuk mensupport teman-teman yang bertanding Tapi pengamanan harus paham Misalkan kayak kadang-kadang mobil gak bisa masuk ke dekat lokasi pertandingan Gak bisa kalau untuk kami Kalau kebetulan kaminya ada yang pakai tongkat Nah yang kayak gini-gini Mbak Obto mungkin langsung dijawab Nanti seharapan saya itu Pedugas-pedugas yang keamanan harus paham Beda kalau dengan Asian Game kan Pokoknya gak bisa mobil kamu harus disini selesai Kesini gak bisa, ini di darang Kalau untuk kami gak bisa begitu Nah hal-hal seperti ini kan harusnya kemudian difasilitasi begitu Ya ada, jadi di dalam kawasan itu Kami membagi untuk transportasi itu menjadi Transportasi di luar venue Sama di dalam areal venue Nah untuk di dalam areal venue Kita sudah bekerja sama dengan beberapa pihak Untuk menyiapkan transportasi di dalam venue Seperti bus-bus Jadi ada satelnya juga disana Bahkan ada golf cart Ada bugi Ada bugi Kita ada kerjasama juga Dengan salah satu jasa transportasi Jasa transportasi yang akan memberikan support kepada kita Nanti akan disiapkan kurang lebih ada 150 bugi Oke Mau Mamut aman ya Besok itu kita akan melakukan Apa Survei venue dan transportasi Besok itu Ini kan lagi TOT ini dari kemarin Besok itu kita akan Ajak beberapa media juga kalau gak salah ikut Untuk Oke Di mana pak? Di Di GBK GBK Kemudian Rawamangun Semua venue-venue yang 6 kalau gak salah 6 tempat yang akan kita lihat Termasuk transportasi Oke Dan yang saya pesan sangat penting sekali Memang tidak begitu penting ya istilah Sekarang masih banyak di inapkah menggunakan istilah defable Apa? Disable ya? Ini tidak ada masalah sebenarnya Tapi kalau mana kala itu sudah pemerintah yang menggunakan gak bisa Oke Harus menggunakan bahasa undang-undang Iya Penyandang disabilitas Penyandang disabilitas Penyandang disabilitas Jadi kalau sudah di inapkah masih menggunakan defable Ya saya kira Pernahal ini kedepan Enggak Kedepan untuk perbaiki Jadi gini, saya harus kualifikasi dulu Defable itu Itu sebetulnya justru kebanggaan kita Karena defable diambil dari kata different ability Nah itu sudah disahkan oleh pemerintah Bahkan masuk ke dalam perda DKI Jadi di DKI itu kita sudah berkoordinasi dengan pemerintah DKI Mereka menggunakan istilah defable Karena itu khasnya DKI Different ability Maaf salah Pak Maaf foto Pak enggak, ini istilah salah Di DKI itu adanya perda perlindungan disabilitas Saya yang bikin Di undang-undang nasionalnya Bapak lihat undang-undang nomor 8 tahun 2016 Tentang penyandang dan cerita Oke Ini undang-undang ya Kalau kemudian kita berbicara di luar undang-undang Misalkan dalam pergolahan bebas Mau penyandang cacat, defable, mau enggak Tapi manakala institusi yang ngomong enggak boleh Bahwa kemudian ini Bang Ogto ini semangat dari Pak Mabud dan kawan-kawan untuk kemudian Pokoknya kita support aja Jadi istilah-istilah itu sudah jadi perdebatan lama Penyandang disabilitas Sudah jadi perdebatan lama istilah defable itu Saya sudah lima tahun Kemudian sudah diketok palu oleh undang-undang Jadi kalau misalkan saya media juga Tolong dong, jangan defable dong Kebeda kalau nanti kita di lapangan Sama temen mau penyandang cacat Itu beda bahasa Tapi kalau sudah bahasa media, bahasa dinas buah Harus sesuai undang-undang nomor 8 tahun 2016 Penyandang disabilitas Dicatat ya Bang Ogto, kita catat juga Pak Mabud terima kasih Pak Mabud terima kasih Semangat terus Pokoknya harus semangat ya Semangat semangat Ini adalah pesta Begitu kita nikmati sebagai sebuah pesta Dan tentunya partisipasi masyarakat Itu penyandang disabilitas maupun masyarakat umum Itu kemudian bisa mensukseskan acara ini Kita harus cari orang-orang yang semangat kayak Pak Mabud Oh iya harus Spiritnya tetap dijaga ya Karena penyandang disabilitas Penyandang disabilitas banyak Tapi kita cuma mau yang rajin ya kayak Pak Mabud Iya Kita tunggu ya Pak Mabud kejutan-kejutannya nanti ya Di 6 Oktober ya Pak Mabud dan juga Pak Mabud terima kasih sekali Terima kasih Oh iya jangan lupa dukung ASEAN PG 2018 Jangan lupa untuk dukung Asian Paradex 2018 ASEAN PG 2018 ASEAN PG 2018 Jangan lihat tagar-tagar yang lain ASEAN PG Ini aja yang penting ya Oke Nanti kita kembali lagi dengan beragam informasi menarik lainnya Yang akan hadir di Lunch Talk Usai Jeddah Tetaplah bersama kami 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 Terima kasih.